Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati dan Masjid Al-Anbariyah Masjid Al-Anbariyah ini adalah Masjid Jejak Kesultanan Turki Usmani dibangun oleh Sultan Hamid yang kedua dibangun pada tahun 1908 kita berada di sini ketemu bareng jamaah dari Malang dan Indramayu Masya Allah ini kita mau kenalan dulu ini ibu dari Indramayu ketemu orang apak maning nyong ya nyong apa kita kita lah ini berarti rombongannya is dahliah ini kita kalau saya itu ngomongnya nyong ya karena saya asli dari brebes keturunannya jadi orang Indramayu itu bukan hanya kita saja jadi Indramayu juga ada keturunan dari brebes jadi sama seperti saya ngomongnya nyong ngapak ya ini kita berada di area Masjid Al-Anbariyah dan Stasiun Al-Hijjah sini ya emang udah tahu sejarah dari Stasiun Al-Hijjah sini gak tahu ini sejarah di Jaba Luhut Jaba Luhut oh berarti udah tur kota Jaro di area kota Madinah tapi Masjid ini kok bisa nyampe sini ini tahu dari mana tahu dari mana area sini asal-asalan oh sampian kerjaan kayaknya Bojong Bojong kerja dari ya tapi boleh kontra kan oh iya daerah sini itu emang cukup lumayan murah Alhamdulillah ini apa namanya tempatnya dekat dengan tempat sejarah ini jadi ini adalah bangunan sejarah tahun 1908 Al-Anbariyah ini Masjid Al-Anbariyah tahun 1908 jadi termasuk masjid yang bersejarah makanya biarpun kecil di tengah jalan tetap masih di jaga ini karena ini termasuk benda termasuk tempat bersejarah seperti ini ini sebenarnya apa namanya stasiun di jas ini kalau dibuka bisa masuk bagus bagus banget ini ya kereta kereta api jadi tahun 1908 ini disini itu ada kereta api yang menghubungkan antara kota Madinah Al-Nawaroh dan Damaskus jadi jauh banget oh Damaskus kan negara lain jadi bisa menuju ke kota Madinah Al-Nawaroh ini dengan menggunakan kereta api di tempat ini sudah dijadikan museum di dalamnya ada banyak benda sejarah sebenarnya kalau dibuka enak Assalamualaikum Kiphal ini masnya dari Riyad ya ini yang dibilang ibunya yang dari Indramayu ini beliau kerja disini udah berapa tahun lumayan jadi Pak RT Pak RT apa Pak Lura jadi udah lama berarti bisa memberangkatkan keluarganya ya mas kalau masnya dari mana Malang jadi istrinya Indramayu ini wong kita ini di Sukron Bismillah saya kerja disini juga di Madinah dari sana ke sana balik lagi harus dapat konten dari sana saya kan ngabarin full Ramadhan pengen ya jadi seperti ini pergi ke sana saya jadikan konten balik lagi tadi ngabarin ini biar jarum murah itu tempat yang terbut kalau ngabarin yang itu eh sama pakai lewat sini lewat sini aja pakai jadi kita bisa lewat sini lewat escalator ada yang bisa pakai lift ya jadi kalau kita berada di jalur ini kita akan menemukan ini ya pedestrian rush tadi Alhamdulillah dikasih kurma sukari oleh seseorang yang berbagi di area Masjid Al-Anbari Rian Survivor Madinah Rian Survivor Madinah Rian Survivor Madinah anak internetnya orang? fasilitas disini itu menggunakan lift dan juga eskalator ya kalau eskalator seperti ini kalau lift di tengah sana untuk orang-orang yang mempunyai kebutuhan khusus ya oh iya kok langsung bisa ya makasih sudah subrek jadi barang ibu ibu siapa tadi? Pak Yayar jadi Indramayunya kita ya kita itu kayak Isdahliah ya kalau Isdahliah kita tapi Kak Rian itu Inyong ya jadi beliau itu booking pemondokannya di area Masjid Al-Anbari ya bu di Al-Anbari sebenarnya itu dekat dengan tempat sejarah tapi gak tahu sejarahnya jadi inilah situasi dan kondisi di area Masjid Nabawi ya waktu sekarang menunjukkan jam 6 kurang 11 menitan ya masih ada waktu sekitar 45 50 menitan lagi jadi masih banyak waktu saya akan informasikan situasi dan kondisi di area berhotelan sini saya akan mengambil jalur yang menuju ke langsung ke Masjid Abu Bakar Asyidik dan Masjid Al-Gumama Tidak 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 disini sebenarnya menuju ke Masjid Al-Gumamah tapi saya ambil jalur yang satunya lagi jadi jadi Masya Allah ya jalur ini sebelumnya itu jalur ini ya apa namanya jalan raya ya untuk mobil namun sekarang sudah dirubah dijadikan jalur seperti ini gak tau ini bakal dijadikan buat jalur untuk jalan raya atau jalan kaki kita akan menuju ke belah sini ya ini adalah Jawarat ya hotel Jawarat hotel ini bagus banget di dalamnya salam ala pinggir dari celah-celah hotel ini sudah terlihat payung-payung Masjid Nabawi ya di ujung sana oh ya kalau kita berada di Batamadinalum Nawaro datang untuk pertama kali pengen internet beli saja seperti ini ya kartu-kartu di gere-gere atau berukur seperti ini yoo assalamualaikum kalau beli disitu untuk kartunya perdana 35 real kemudian nanti bisa diisi ya dengan pulsa biasa terus didaftarin ke paket-paket internet ya ini adalah persiapan untuk berbuka puasa di area sini kali inilah Masjid Abu Bakara City di area Masjid Nabawi dekat dengan pintu nomor 310 di sini sudah penuh dengan orang-orang yang menunggu iftar di area sini kita hidup ke sebelah sini inilah suasana sebelum menjalankan ibadah sholat maghrib di Masjid Nabawi ya ini kita akan belok ke area sana dan tepat di depan sana adalah Masjid Ali bin Abi Talib ya salah satu masjid yang dekat dengan area Masjid Nabawi ini kita berada di area pintu gerbang bab asalam ya ini saya berada di bawah perhotelan menuju ke pelataran samping Masjid Nabawi ya jadi inilah hari Jumat terakhir di bulan suci Ramadan ini ya makanya Kang Rian datang untuk meliput area sini karena pengen melihat situasi dan kondisi hari Jumat terakhir di bulan suci Ramadan ini ya disini sudah disediakan berbagai macam jenis iftar ya jenis iftar ya jenis iftar ya jenis iftar ya Jadi ditempatin itu tidak dibagikan parsel tapi dibagi satu persatu ya. Jadi seperti ini situasi dan kondisi di hari Jumat terakhir, bulan suci Ramadan di Masjid Nabawi. Seperti yang dipegang orang ini adalah parsel yang pakai tiftar yang dibagikan oleh Masjid Nabawi ya. Isudi sudah tersedia, sudah ready. Jadi tidak seperti biasanya ya. Kalau di awal-awal bulan puasa itu orang sudah duduk baru dibagikan ya. Assalamualaikum. Saya ingin mengapa banyak. Banyak ini. Banyak ini. Banyak ini. Banyak ini. Ada identitas. Kalah inggris? Ya. Oh ya. Bikit. Ini untuk identitas saya di Youtube atau di media sosial saya. Media sosial saya? Ya. Medina untuk kabar-kabari. Terima kasih. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Jadi seperti ini. Sekarang sudah tertib. Sebelum orang datang sudah disediakan tinggal mengambil posisi masing-masing ya. Seperti ini lebih baik daripada kita nunggu orang pada duduk baru dikasih ya. Itu akan lebih sulit membagikan atau menyediakan paket-paket seperti ini ya. Sekarang lebih leluasa, lebih gampang ya. Inilah persiapan iftar di Masjid Nabawi untuk hari Jumat terakhir ya. Jadi petugas-petugasnya suruh belok kesini ya. Jadi sangat ramah-ramah sekali mengajak para jemaah yang ingin sholat maghrib di Masjid Nabawi suruh belok kesini. Kalau masih siang, saya kira orang-orang masih pengen ini ya. Jalan-jalan dulu mengambil tempat yang strategis atau di dalam Masjid Nabawi. Namun kalau sudah sore, pasti orang-orang lebih memilih yang paling dekat di area sini ya. Bahkan di sebelah sana juga ada ya. Semua di pelataran sini disediakan karpet. Tapi di sebelah sana itu belum ada pembagian untuk iftarnya. Yang sebelah sini itu disediakan dari Masjid Nabawi ya. Jadi seperti Assalamualaikum. Jadi seperti ini situasi dan kondisi di hari Jumat terakhir area Masjid Nabawi ya. Jadi orang-orang yang menyediakan iftar juga banyak mengajak jemaah untuk iftar bareng di area sekitar. Sini ya. Assalamualaikum. Syukran. Ayu ya, ya. Syukran secan, Badin.. Insight full. Oh, Insight full? Ya. Nah, ada anak untuk ruda. Satu itu. Masjid, berat. Ya. Masjid, berat. Barakallah. Full, full. Manu, full. I'm here. Okay, syukran. Ini kita diajak kesini Untuk iftar disini ya Kenapa Kang Rian Tidak mengambil iftar disini Karena nanti ada om saya Yang ingin iftar bersama Di hari Jumat ini di Masjid Nabawi Jadi Kang Rian Hanya ingin mengabadikan Momen-momen Persiapan Iftar di hari Jumat Terakhir di Masya Allah Kita diperlihatkan Menguncuknya Payung Masjid Nabawi Di hari Jumat terakhir Bulan Suci Ramadhan 2024 Masya Allah Perfect banget Ini Masih disinari Sinar matahari Sore hari Payung Masjid Nabawi ini Menguncuk Dengan begitu indahnya ya Serempak Ada bacaan Steward Dia itu Bekerja Cuci piring ya Berarti Jadi masya Allah ya Kalau kita membuat konten Di sore hari Pasti akan disediakan Menguncuknya Payung Masjid Nabawi Seperti ini ya Ini adalah Momen-momen Di hari Jumat terakhir Bulan Suci Ramadhan 2024 Saya dimanjakan Dengan pemandangan Yang sangat indah ini Terima kasih Terima kasih Perfek Sudah menguncup Dengan sempurna Inilah situasi Dan kondisi sesaat ini Sudah mulai penuh Dan full Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Di area dalam Masjid Nabawi Melalui pagar Masjid Nabawi ini Karena kalau kita berada di dalam masjid Otomatis takut Di ini ya Jadi inilah situasi dan kondisi saat ini Sinar matahari Sudah Nyingslep ya Bahasanya nyingslep apa sih Terbenam Alhamdulillah Dapat parsel dari seseorang Dipanggil ya Seorang madam Ini lebih lengkap Menunya Jadi seperti itulah ya Banyak orang yang berbagi Di bulan seci ramadhan ini Di area Masjid Nabawi Seperti ini Ada yang berbagi Menunya lengkap Ada buah Ada sandwich Ada Ponya lengkap ya Saya akan simpan Sampai Untuk berpuka puasa di rumah ya Kita nyari Om saya dulu Mungkin videonya terlalu panjang Untuk kali ini Tidak kurang-kurangnya Saya doakan untuk para subscriber Dan viewers yang tercinta Semoga dilimpahkan seginya Panjangkan umurnya Agar kalian bisa menjalankan Ibadah haji atau penumrah Serta bisa diarah ke Makham Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Khususnya Umrah di bulan seci ramadhan ini Biar bisa merasakan Iftar bersama Seperti ini Di Masjid Nabawi ya Kurang lebih nyaman maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you in the next video Bye Sub indo by broth3rmax